Intro Hai teman-teman, pada soal diketahui Limit X mendekati tak hingga dari Akar X kuadrat dikurang 3X ditambah 1 Dikurang akar X kuadrat ditambah 7X dikurang 3 Nah yang ditanyakan adalah hasil limitnya Langsung saja kita tulis Limit X mendekati tak hingga Akar X kuadrat dikurang 3X ditambah 1 Dikurang akar X kuadrat ditambah 7X dikurang 3 Nah disini kita kalikan dengan akar sekawannya Akar X kuadrat dikurang 3X ditambah 1 Berarti disini ditambah akar X kuadrat ditambah 7X dikurang 3 Akar X kuadrat ditambah 3X ditambah 7X dikurang 3 Akar X kuadrat ditambah 7X dikurang 3X ditambah 3X Akar X kuadrat ditambah 3uke Akar X kuadrat ditambah 7X dikurang 3X ditambah 3X ditambah 3X ditambah 3X ditambah. x kuadrat ditambah 7x dikurang 3 per akar x kuadrat kurang 3x ditambah 1 ditambah akar x kuadrat ditambah 7x dikurang 3 sama dengan limit x mendekati nah yang ini x nya bisa kita coretkan disini x kuadrat dikurang x kuadrat nah berarti disini tinggal kita ganti warna disini tinggal negatif 3x dikurang 7x berarti tinggal negatif 10x ditambah 4 nah kemudian yang bawahnya akar x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 ditambah akar x kuadrat ditambah 7x dikurang 3 nah langkah selanjutnya itu limit x mendekati tahingga yang di luar yang di luar yang di luar tanda akar kita bagi dengan x yang di luar tanda akar kan yang ini kita bagi dengan x dan yang di dalam tanda akar kita bagi dengan x kuadrat nah berarti disini negatif 10x dibagi dengan x berarti tinggal negatif 10 ditambah 4 dibagi dengan x yang di dalam tanda akar kita bagi dengan x kuadrat berarti x kuadrat dibagi x kuadrat itu sama dengan 1 berarti disini langsung saja 1 dikurang 3 per x ditambah 1 per x kuadrat ditambah akar disini akar x kuadrat dibagi x kuadrat 1 ditambah 7 per x dikurang 3 per x kuadrat nah kemudian kita substitusi x nya berarti disini tinggal negatif 10 ditambah 0 akar 1 dikurang 0 ditambah 0 ditambah akar 1 ditambah 0 dikurang 0 nah sama dengan negatif 10 dibagi dengan akar 1 ditambah akar 1 berarti sama dengan negatif 10 dibagi 2 kan akar 1 1 tambah akar 1 1 tambah 1 2 sama dengan negatif 5 jadi kesimpulannya hasil hasil limitnya itu adalah adalah negatif 5 selamat menikmati Sub indo by broth3rmax